Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ranuk Entertainment, channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan informasi. Alhamdulillah, pengumuman jadwal pencairan PKH tab keempat sudah resmi diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan ada dua cara untuk mengetahui hari dan jam berapa bantuan PKH tab keempat masuk ke rekening KKS teman-teman semuanya. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Dapatkan rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen, serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total Rp600.000 bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini. Alhamdulillah, untuk jadwal pencairan PKH tahap keempat sudah diumumkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pencairan PKH tahap yang ketiga kemarin telah dimulai pada bulan Juli 2021 dan dibagi menjadi 6 termin yang pencairannya sampai dengan bulan September 2021. Jadi bagi teman-teman yang belum cair juga untuk PKH tahap yang ketiga dimohon untuk bersabar karena proses validasi masih dilakukan untuk pencairan PKH tahap ketiga bagi yang belum cair PKH-nya sampai dengan bulan ini yaitu di bulan September 2021. Untuk bantuan PKH tahap keempat dipastikan akan cair di awal Oktober 2021 sesuai dengan yang diumumkan oleh Kementerian Republik Indonesia. Untuk penyaluran PKH tahap keempat ini dipastikan akan dipercepat pencairannya kepada 10 juta KPM PKH di seluruh Indonesia. Mengingat untuk PKH tahap ketiga kemarin banyak sekali pembaruan-pembaruan data para penerima PKH di tahap yang ketiga. Dan untuk pencairan tahap keempat nanti dipastikan data-data para penerima sudah valid dan pencairannya akan lebih cepat dibandingkan PKH tahap yang ketiga. Dan berikut ini adalah cara mudah untuk pengecekan kapan dan jam berapa PKH tahap keempat akan cair ke rekening KKS teman-teman semuanya tanpa harus bolak-balik ke mesin ATM. Di sini ada dua cara untuk mengetahui kapan dan jam berapa bantuan PKH masuk ke rekening KKS teman-teman semuanya. Untuk cara yang pertama adalah cara yang manual yaitu melalui para pendamping PKH. Perlu teman-teman ketahui bahwa apabila dana PKH sudah mendekati pencairan ke KKS kalian maka para pendamping akan mendapatkan data bayar atau yang disebut juga SP2D. Data tersebut berisi nama-nama penerima bantuan PKH yang akan segera cair bantuan PKH-nya. Di situ tertulis nama dan alamat serta nominal saldo PKH yang akan masuk ke rekening KKS teman-teman semuanya. Dan nantinya para pendamping akan memberikan informasi kepada ketua kelompok masing-masing. Dan nantinya ketua kelompok akan menginformasikan kepada anggotanya bahwa uang PKH sudah cair atau sudah masuk ke rekening KKS teman-teman semuanya. Dan untuk cara yang kedua adalah cara yang paling efektif. Apakah dana sudah masuk atau belum ke rekening KKS teman-teman semuanya? Teman-teman juga bisa mengetahui kapan dan hari apa serta jam berapa bantuan PKH akan ditransfer ke rekening KKS teman-teman semuanya tanpa harus bolak-balik ke mesin ATM untuk pengecekan. Untuk cara pengecekan lewat handphone ada dua cara dan yang pertama adalah teman-teman bisa mendaftarkan melalui mobile banking atau mbanking. Jadi teman-teman bisa mendaftar mbanking dengan cara membawa KTP asli, rekening, kartu KKS, dan juga buku tabungan sesuai bank yang tertera di KKS di bank-bank Himbara terdekat. Dan nantinya akan diaktifkan oleh pihak bank. Setelah sudah diaktifkan maka teman-teman semua bisa dengan mudah mengecek saldo masuk hari dan jam berapa bantuan PKH masuk ke rekening teman-teman semuanya. Lewat aplikasi mbanking teman-teman juga bisa cek saldo masuk dan keluar serta bisa melakukan transfer, beli pulsa, dan lain-lain. Dan untuk mobile banking hanya bisa digunakan untuk handphone versi Android. Apabila teman-teman yang handphonenya sudah versi Android bisa mendaftar mobile banking untuk rekening KKS teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman yang tidak mempunyai handphone Android atau hanya mempunyai handphone jadul, saya sarankan teman-teman dengan cara yang kedua yaitu dengan cara mendaftarkan SMS banking. Caranya hampir sama, teman-teman langsung datang saja ke bank dengan membawa KTP, buku tabungan, dan kartu ATAM KKS kalian. Setelah didaftarkan oleh pihak bank dan sudah aktif, maka bisa dengan mudah mengecek jam berapa dan hari apa saldo PKH tahap keempat masuk ke rekening teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang handphonenya masih versi lama, saya sarankan untuk mendaftar SMS banking untuk bisa mengecek dengan mudah dana bantuan PKH masuk atau belum ke rekening KKS teman-teman semuanya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah mendaftar mobile banking dan SMS banking, tidak usah bolak-balik lagi ke mesin ATM untuk mengecek apakah bantuan PKH tahap keempat sudah masuk atau belum ke rekening KKS teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami tentang bermacam-macam berita dan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Saya doakan agar teman-teman semua mendapatkan riski yang berlimpah dan mendapatkan segala kemudahan di segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkan rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa untuk like dan komen serta kan daerah asal teman-teman di kolom komentar. Informasi selengkapnya untuk rejeki tambahan dengan total 600 ribu rupiah bisa teman-teman lihat di link deskripsi video ini.